Intro Peristiwa kebakaran kembali melanda kota Banjarmasin Kali ini sejago merah menghanguskan kantor UPT di Sperindak Banjarmasin di lingkungan pasar Pangeran Samudera pada Kamis Dini hari kemarin Kejadian tersebut sempat membuat saksi mata sok akibat tersetrum karena melihat api berkobat Ari Pibrianto, warga klien A Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kamis Dini hari dikejutkan dengan peristiwa kebakaran yang menimpa kantor UPT Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin Pasalnya pada lokasi kebakaran ini dia adalah orang pertama yang mengetahui api berkobar Karena pemuda 21 tahun ini merupakan petugas jaga malam atau wakar di lokasi tersebut Menurutnya kejadian bermula sekitar pukul 1.30 hitam dan ia sedang berada di lantai 1 Pasar Pangeran Samudera Tiba-tiba ia tersetrum saat menyandarkan badan pada dinding tembok Dan seketika melihat api berkobar di balkon kantor UPT di Sperindak Ari juga mengatakan dirinya sempat mendengar ledakan 4 kali di lokasi kejadian Sehingga ia pun langsung naik ke atas dan meminta bantuan pemadam kebakaran Terus dilanjut ke mana lagi bunyinya? Ke AC Jadi total ada berapa ledakan? 4 kali Ini kantor apa tadi? Pimpur meski? Kantor dinas Pasar lah Kalau tadi sampingan posisi dimana pas ada nyala api? Di bawah Tak lama berselang puluhan barisan pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian Dan dapat menguasai kobaran api setelah satu jam berlangsung Ketua BPBD Kota Banjarmasin Haji Muhammad Ilmi mengatakan Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting arus listrik Dugaan sementara apa informasi yang terhimpun tadi? Dugaan sementara konsleting arus listrik di server Server komputer Lokasi kebakaran kini telah diberi polis lane oleh petugas Guna memudahkan dalam melakukan penyelidikan Untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran Mohamad Lutfidarlane Pahrulani melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimata Selatan Terima kasih